Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham menggelar sidak di kantor imigrasi kelas 1 Surabaya. Sidak dilakukan untuk antisipasi adanya pungli. Sidak pelayanan pabrik di jajaran Kemenkumham ini dilakukan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan dan Kakan Wilkemenkumham Cetim di kantor imigrasi kelas 1 Surabaya, Kamsuri. Dalam sidak ini, selain mematuh pembuatan paspor, Dirjen Kemenkumham juga bertanya langsung kepada warga terkait kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan paspor termasuk biaya yang dibayarkan. Masyarakat diminta untuk segera melapor jika mengetahui adanya pungli di kantor imigrasi. Di Kementerian Hukum HAM itu sudah dibentuk tim, tim itu sudah bergerak ke seluruh Indonesia. Dan ini kebetulan saya mendapat tugas di Jawa Timur, salah satu diantaranya kita ambil sampel di sini. Ada yang sudah, penemuannya bagaimana Pak? Penemuannya ini sejauh ini saya masih belum, karena masih bergerak di dua tempat kita ambil sampel. Tapi kita pastikan, temuan itu kan juga tidak hanya dari kita dan tidak berhenti di hari ini. Kalau teman-teman menemukan, ya laporkan saja. Sanksi kita mulai dari administrasi skorsing bahkan bila perlu pecat. Sementara itu pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya berlangsung normal. Rencananya sedang serupa akan terus digelar untuk menekan tindakan pungli di jajaran Kementerian Hukum HAM. Dudawardana melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.